Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kita kembali berjumpa untuk menyampaikan berita terkini Dan paling ramai dibicarakan publik Yaitu sakitnya Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden RI kelima Juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Berita ini sejak kemarin sampai Tadi malam begitu ramai diperbincangkan di media sosial Kalau kita buka media sosial termasuk di Google Itu berita yang bersiliwaran begitu banyak Tadi malam ketika saya bangun Salat Tahjul Saya coba buka kembali Google Dan saya melihat dan membaca berita yang begitu ramai diperbincangkan Sakitnya Ibu Megawati dan sudah masuk di rumah sakit Pertamina Ditempatkan di lantai lima tempat Pak Harto Dulu sakit itu yaitu di Presiden Suite Jadi ini luar biasa ramai dan saya pikir wajar kalau ramai Pertama karena Megawati ini bukan saja karena Presiden RI kelima Tetapi juga adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan toko yang tengah menjadi Presiden RI adalah Toko yang dicalongkan atau didukun dan boleh Dan sering dikatakan sebagai petugas partai Yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo Jadi itu sebabnya begitu ramai Kedua, PDIP ini adalah Partai Pemenang Pemilu Yang pengaruhnya sangat besar di Pontas Nasional Tidak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai daerah Itu banyak sekali ketua DPRD itu dipegang kader PDIP Ketiga, PDIP adalah pemimpin koalisi dari partai-partai yang mendukung Presiden Jokowi Dan Ma'ruf Amin Jadi pengaruhnya begitu besar Dan keempat, mengapa begitu rame, begitu heboh tentang berita sakitnya Megawati Karena beliau ini khususnya di PDIP belum pernah mengalami yang namanya suksesi Sejak reformasi, bahkan sebelum reformasi PDIP yang kemudian diubah namanya menjadi PDIP Belum pernah ada pergantian kekuasaan di situ Mereka belum terbiasa untuk melakukan suksesi kepemimpinan Jadi rame sekali Apalagi dalam situasi politik yang hangat Termasuk menjelang pemiliu 2004 2024 Kalau terjadi apa-apa dengan Ibu Megawati Ini akan menimbulkan perubahan politik yang sangat drastis Nah, ini yang analisis kita mengapa sangat rame Dan sangat dinamis pemberitaan ketika Ibu Megawati sakit Tetapi berita terkini dan saya memastikan berita ini sangat aktual Karena saya tidak cek melalui pimpinan-pimpinan partai PDIP Tetapi saya kebetulan ada jaringan, ada hubungan, ada dokter yang saya kenal di rumah sakit Pertamina Dan kemudian saya cek and recheck kebenaran tentang masalah itu Ternyata memang itu tidak benar Jadi kita bersyukur juga berarti berita yang begitu menggelegar ini Itu hoax Tapi Walaupun berita ini hoax Tetap saja orang tidak percaya Apalagi ketika Pertamina pun sudah menyampaikan bahwa berita itu hoax PDIP, tokoh-tokoh PDIP sudah menyampaikan berita itu tidak benar Tetapi rakyat tetapi rakyat tetap tidak percaya Nah saya ingin menyampaikan karena saya orang akademisi Orang independen, tidak ada kaitan sama sekali dengan PDIP Saya orang netral saja tetapi ingin menyampaikan kebenaran saja Alhamdulillah berita itu tidak benar Dan itu saya memastikan karena orang dalam yang memberi informasi pada saya Dan tidak mungkin ini meleset Tidak mungkin mereka berbohong karena saya menyampaikan hal ini Tidak ada motif politis sama sekali Tetapi hanya ingin mengungkap kebenaran Dengan demikian tentu kita bersyukur Bahwa tokoh yang sangat populer saat ini tetap sehat walafiat Dan tentu kita berharap Ini pelajaran yang sangat penting Bahwa PDIP yang tidak pernah mengalami sukses ini Kalau terjadi apa-apa dengan ketu umumnya bisa partai itu mengalami kegoncangan Tapi bisakah dari berita ini diambil hikmahnya Apa hikmah yang sangat penting yang bisa menjadi pelajaran Pertama PDIP mesti bersiap Terutama dari Ibu Megawati Siapakah yang dia akan wariskan kepemimpinan PDIP ini Sebaiknya memang segera dilakukan suksesi Dan Ibu Megawati terus mengawal Siapapun yang akan menjadi ketu umum PDIP Apakah PLT atau pejabat Itu urusan internal PDIP Tetapi sebaiknya segera dilakukan suksesi Agar Megawati tetap berada Mengawal jalannya suksesi Hingga tidak mengalami kegoncangan yang luar biasa Pasca beliau apakah meninggal atau sakit Atau mengundurkan diri Itu yang pertama Yang kedua Itu juga hikmah yang bisa kita peroleh bahwa Begitu banyak orang yang berpentingan terhadap PDIP Ada yang berkepentingan ingin merebut PDIP Ada yang merasa terpinggirkan selama ini ingin kembali ke PDIP Ada juga orang-orang yang di luar PDIP yang ingin merusak PDIP Kalau dia rusak tentu partai lain akan mendapatkan manfaat dari runtuhnya Satu kekuasaan yang orang sebutkan itu kekuasaan yang bersifat oligarki Nah kemudian yang ketiga Juga kita bisa mengambil hikmah betapa masyarakat itu memberi respon Ada respon yang negatif, sangat negatif Ada respon yang positif tapi lebih banyak yang negatif Nah ini juga pelajaran bagi PDIP Untuk mengatasi masalah Jangan sampai setelah terjadi suksesi Suksesi itu bisa karena orang mengundurkan diri Bisa karena meninggal Bisa karena sakit Tidak bisa menjalankan tugas Kemudian berantakan partai itu Tetapi yang sangat mungkin itu adalah Manakala Karena kita tidak tahu ajal ini Bisa cepat, bisa lambat Karena hanya Allah yang mengetahuinya Tapi kalau tiba masanya Itu akan menimbulkan masalah yang luar biasa bagi partai itu Kita belajar dari Golkar Ketika Golkar ditinggalkan Pak Harto Luar biasa Golkar itu mengalami kelimpungan Sampai banyak itihara Tidak berani menunjukkan bahwa dia Dia ini, dia Dari Golkar Tetapi Akhirnya bisa teratasi dengan baik Bisa Mengalami satu Kehidupan yang lebih baik Karena banyak kader-kadernya Dan akhirnya tetap berada di lingkaran kekuasaan Tetap memperoleh dukungan dari masyarakat Saya kira itu saja respon kita Sekali lagi Tidak benar Ibu Megawati sakit Mudah-mudahan Ini informasi Yang sekali lagi Tidak ada multi politis Tidak ada Karena saya bukan bagian dari PDIP Bukan bagian dari mana-mana Saya adalah Seorang sosiolog Seorang akademisi Yang independen Yang hanya menyampaikan kebenaran Untuk kebaikan masyarakat Bangsa dan negara Terima kasih Atas perhatian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih